hai 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 mas satu ya mas ah ah pakai lontong apa iya iya udah ada ya apa menunggu oke siap beres Oh jadi kita begini pada ngantri ini rekomendasi kedua adalah ayamnya pokoknya kalau kita gauhi dari luar itu lihat kan sih ya tuh kata ayamnya tuh ya kata ayam Maduro Asi tak somewhere buka jam berapa bang buka jam berapa jam buka jam 4 aku tutup jam berapa habisnya 9 jam 10 jam 9 jam 10 sama aja kayak bubur kacang tadi pokoknya jam maksimal jam 10 kalau habisnya jam 8 ya apa ini jam 10 jam 10 pokoknya maksimal jam 10 bubur kacang sama es kacang hijau ya kan ush mantep sih ya kan ada sati ayam dan ada kambingnya juga sih yang jual itu orang Maduro Maduro dan hijau nya sama bubur kacangnya bubur kacang yang kedai yang ini enggak satu-satunya tak sarul lebih tadi ikutlah oke sih kita nah nyobain mantep-mantep cuy pokoknya dateng aja tuh ada di sini lah gua kasih tau ya ini kuliner pro kerto cuy tuh gua kasih tau cuy malem-malem lagi gabut lagi apa tuh tempat-tempat tuh kan teket kan dia kan sama di sini teket tuh mana juga iya oke permisa semuanya tepik-tegit aja kita cobain nanti satenya oke tupu nah 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 permisa semuanya saya tadi sudah beli sate ayam sama kambingnya cuy nah ini penampakannya tadi wah sate ayamnya kayak gini cuy nah sate kambingnya lihat cuy dia potongannya enggak kecil banget nah ini dia gede-gede banget enggak ya enggak beda dengan yang lain lah gitu potongan ini luar biasa banget dia enggak pelit banget buat masalah dagingnya ini atas daging tengah itu gaji bawahnya itu daging jadi daging 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 3 bid 3 bidil atau 3 biji nah ayamnya pun enggak pelit-pelit dia gede-gede nih cuy wah ini nih permisa semuanya pasti penasaran enak enggak sih gurih enggak sih terus dagingnya tuh keras enggak sih nah permisa semuanya penasaran kan antara daging ayam sama daging kambing terus ingat permisa semuanya kambing ini itu adalah kambing yang ibaratnya gitu empuk jadi enggak enggak terlalu kasar enggak terlalu keset jadi dagingnya tuh empuk nah penasaran saya coba nanti ya untuk masalah kambingnya terus masalah ayam juga sama juga nah permisa semuanya check it out aja nanti saya akan cobain gimana rasanya gimana gurihnya gimana mantepnya oke cuy kita coba aja check it out bye bye yo 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan channelnya kimpen diesel nah jangan lupa nih di subscribe di like di komen di share juga jangan lupa dibunyikan loncengnya kalau video menarik dan terbaru dan terupdate nah permisa semuanya padahal di video ini yang menarik adalah saya review sate ayam wah katanya sih ide intinya sate ayamnya enak ya kan itu ada di deket Raja Wali katanya sih rekomendasi juga sate ayamnya cuman seberapa sih rekomendasi sate ayam di Raja Wali ya deket Raja Wali itu bioskop ya sampai disitulah ramai nya sih lumayan lah ini biasa identiknya sate sate ayam atau sate kambing itu biasanya orang mandira orang mandira itu enggak asa di apa ya di komen lagi ataupun di obrol lagi pokoknya mantep lah orang mandira itu pikir sate itu luar-luar biasa banget mantep pepol pokoknya nah kita lihat ya hatinya ya mantep saya campur ngasih mantep kita cobain seberapa sih kegurihannya ya kan kegurihannya kemantepannya kita lihat cuy makasih saya campur ngasih cuy seperti ini cuy ya kan ya kan juara cuy sudah benar juara ya hatinya juara banget cuy juara cuy pokoknya sate yang jarak banyak orang beli sana terasa sate yang dikambingnya sih tak liatin jarang cuma ada aja enak enak campur nasi bumbunya pelit cuy bumbunya pelit nasinya emak pulen gitu kan nasinya kan suruh ini nasi apa pakai lontong pakai nasi lah enak iya kan gurih cuy nah sekat sekat 12000an ini ya daging kulit daging daging kulit daging ada juga cuy dagingnya kalau misalnya sate ayam relatif ya harganya sekitar 12000an bahkan hari 15000an juga ada terus yang permasalahan adalah harga 12000an biasa seporsi itu kadang ada sepuluh kadang ada yang lapan ada kalau delapan biasanya terus buka sate ayam yang dipang bakar banggang ya dipas itu kalau dibakar kan berbeda lagi panggang ya dipanggang kalau dibakar ya dibakar atau ini bakar kalau itu dipanggang biasanya delapan porsi ada enak cuy bumbunya sate ini juga enak jadi kalau kita melihat sate pertama kali lihat dagingnya ya dia itu tebal atau enggak ya satu kedua adalah kita cicipin kuahnya atau bumbunya biasanya beberapa orang dirang sama bumbu sate itu enggak beda bumbu itu kadang-kadang beda bumbu si A di B di C beda itu bumbu memang kacang cuman udah ramuan-ramuan sendiri dan ketiga kalau kita sudah nyobain itu baru sate kita gigit baru nih kalau sudah itu semuanya sudah melengkapi barulah kita bilang bagus lagi itu jadi kalau kita melihat sate kuahnya kurang terus kita gigit satenya enak empuh ya itu enggak pasal ada beberapa sate yang enggak enggak semuanya mulus maksudnya oh soal rasa kurang tapi satenya enak ada ada lagi satenya enak bumbunya enak terus tebal-tebal ada juga kayak gitu ya beberapa orang yang beda-beda jualan gitu kan tergantung dari si penjual tersebut mempotongan dan eksplosinya kecil masalah namanya jualan terakhir sepenting kita diri enggak beli gitu aja ya enggak usah dikomen wah digini kecil banget enggak kalau enggak mau enggak usah beli gitu jangan saya sih pencita kuliner kalau ini merasa enak enak cus kalau tidak enak saya bilang enak gitu loh kalau ini enak kuahnya daginya terus potongannya juga tebal-tebal gitu lucu makanya makanya itu enggak asal-asal makan gelap gelap baru komen salah selamat kita melihat dulu tebal misalnya kita melihat satenya tipis satenya enggak tebal satu dilihat tubuh kedua bumbunya kita tipin dulu misalnya kita beli ini wapas tiga kita makan lagi enak enggak itu baru kita komen itulah pokoknya sekian dari saya sendiri saya sudah habis aduh habis pokoknya nyus banget sampai akhir oke sekian dari saya sendiri terima kasih yang sudah sampai saya di komen saya di share juga semuanya dan terima kasih dan terima kasih juga yang sudah nonton video saya pertama sampai terakhir terima kasih semuanya oke pokoknya di DM saya sendiri ataupun di YouTube saya sendiri boleh di komen video mas request ini mas mas kalau mau dirama siapa aja artis siapa boleh terserah bebas sendiri saya membuka pintu untuk permisa semuanya oke sekian dari saya sendiri saya sudah review makanan Nusantara ini adalah enak banget ada di Raja Wali di Oke sekian dari saya sendiri terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa cuy selamat menikmati 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 selamat menikmati